Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Saya menemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis yang insya Allah akan kita rutinkan setiap tahun di awal semester, di awal tahun ajaran baru, sebuah tema yaitu adab santri. Sebuah tema yaitu adab santri. Walaupun materi ini ada di kelas satu dengan judul adab talap, tetapi kita memerlukan banyak pembahasan tentang adab. Karena para ulama kita dahulu mereka menjadikan belajar adab itu sebagai mukaddimah sebelum belajar ilmu syarai. Sebelum belajar ilmu syarai. Dan nanti kita akan lihat ungkapan yang dibawakan oleh para ulama kita untuk menggambarkan hal tersebut. Sehingga setiap tahun kita akan adakan ini dan akan kita ulang-ulang. Sementara kita punya buku panduan yang ada di hadapan antum ini. Dan sangat besar kemungkinan nanti akan ada penambahan, akan ada pengurangan, akan ada revisi itu sangat besar kemungkinan. Karena ini kami tulis dalam waktu yang gak lama, ya sekitar dua pekan mungkin. Jadi disana-sini masih banyak kekurangan. Disana-sini masih banyak kekurangan. Salawat dan salam semoga sanatiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya istimewa mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jadi kitab yang akan kita baca atau mutakirah diktat yang akan kita baca, kami kasih judul Zadu At-Talibi Fi Adabit Talab. Zadu At-Talib bekal seorang santri Fi Adabit Talab dalam mempelajari, mengetahui adab, menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Zadu At-Talibi Fi Adabit Talab. Kuala Mu'anlif, Abdallah Hizayin, Al-Furha Linjah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilkariyim, Al-Manan, Idilfadl wal-Ikhsan, Al-Ladhi hadana lal-Iyman, Wafatul adinana ala sair al-Adiyan. Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin, Al-Ladhi arsalahu Rabbuhu shahidaan wa mubashiran wa nadiraan, Wada'yaan ila Allahi bi-idhnihi, wa sirajan muniraan. Amma ba'ad. Hadihi mudhakiratin mudhakiratin jamaktuha wa nesaktuha min kutubin wa makalatin katabuha ahlul ilmi. Katabuha ahlul ilmi. Katabuha ahlul ilmi. Fiha bayanu al-adabin lati yanbahi an yatahallaha talibul ilmi. As'alullaha an yanfa'a biha jamingaha wa qari'aha wa sa'ir al-muslimin. Wallahu al-hadi ila sawa'id sabir. Nah, jadi diktat ini sebenarnya adalah kumpulan atau ringkasan dari kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama kita. Jadi buku tentang adab menuntut ilmu itu sudah banyak ditulis oleh para ulama kita. Ada yang tebal, ada yang tipis. Di antara kitab yang tebal yang ditulis oleh para ulama kita tentang adab menuntut ilmu adalah apa yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar. Rahimahullah. Beliau punya kitab judulnya Jami'u bayanil ilmi wa fadlihi. Jami'u bayanil ilmi wa fadlihi. Dua jilid segini. Ya, tebalnya segini kira-kira. Ditulis oleh Imam Ibn Abdul Bar. Termasuk juga kitab yang tebal juga yang ditulis oleh ulama tentang adab inilah. Apa yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Rahimahullah. Beliau menulis kitab Al-Jami'u di akhlaqi rawi wa adabis sami' Al-Jami'u di akhlaqi rawi wa adabis sami' Ini kitab tebal. Selain itu juga banyak. Hampir setiap zaman itu ada ulama yang menulis buku tentang adab talibul ilm. Di zaman ini pun banyak. Walaupun para ulama dahulu mereka sudah nulis kitab tentang adab talibul ilm. Adab santri. Dan itu ada yang tebal, ada yang tipis dan Tidak terhitung saking banyaknya. Ulama di zaman ini pun tetap menulis juga. Contohnya yang terkenal sekali lah Hiliyatu Talibul ilm. Yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Rahimahullah. Dan masih banyak. Dan kalau kita buka makalah lebih banyak lagi. Makanya saya sampaikan disitu Nasaktu ha min kutubin wa maqalatin Jadi diktat yang ada di hadapan antum ini adalah hasil dari dikumpulkan, dirapikan dari buku-buku yang sudah ditulis sebelumnya. Berikut juga dengan makalah-makalah yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini. Dan nanti kita akan jelaskan kita akan bagi adab ini menjadi tiga Adabu at-talibi fi nafsihi Kemudian adabu at-talibi ma'asyikhihi Kemudian yang ketiga adabu at-talibi ma'akranihi Adab santri dalam dirinya sendiri Adab pribadinya dia Kemudian yang kedua adalah adab dia dengan gurunya Dan yang ketiga adalah adab dia dengan teman-temannya Dengan rekan-rekan sesama santri Nah Tamhid Pertama kita akan belajar dulu adab itu apa Ketika kita ditanya Anda belajar adab Adab itu apa Maka didefinisikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Kata beliau Al-adabu Al-akhdu Bi makarimi Akhlaq Adab itu adalah Mempraktekan Akhlaq mulia Apa? Mempraktekan Akhlaq mulia Jadi antara adab dengan Memiliki Kemiripan Antara adab dengan Akhlaq itu Memiliki Kemiripan Jadi adab itulah Belajar Mempraktekan Mengaplikasikan Akhlaq yang mulia Dan itu sesuai dengan Misi Nabi kita Muhammad S.A.W. Diutus ke muka bumi Kata beliau Innamabu'ithu Bi makarimil Akhlaq Aku itu diutus Hanya untuk Menyempurnakan Innamabu'ithu Li utam Mima makarimil Akhlaq Sesungguhnya Aku diutus Hanya untuk Menyempurnakan Akhlaq yang mulia Sebelum Rasulullah S.A.W. Diutus Sudah ada Akhlaq mulia Atau belum? Sebelum Nabi kita diutus Sudah ada Akhlaq mulia Belum? Sudah Terus Kenapa Nabi diutus? Untuk Menyempurnakan Akhlaq Yang mulia Sudah ada Orang Arab Mereka Terkenal Sebagian Dari mereka Dermawan Menjamu Tamu Tanpa Hitung-hitung Dan itu Sudah Sejak Dahulu Contohnya Nabi Ibrahim A.S. Ketika Datang Tamu Yang tidak Dikenal Beliau Wajah Bi Ijlin Samin Bi Ijlin Samin Apa Ijlin? Hmm? Anak sapi Bayangkan Tamu Tidak 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 Dikenal Disembelain Apa? Anak sapi Sebagian dari kita Tamu yang dikenal Ayam Tidak Ini tamu yang dikenal Bi Ijlin Samin Nyembeleh Sapi Anak sapi Yang gemuk Jadi Orang Arab Itu Mereka Sudah Kenal Dengan Akhlak Mulia Tapi Islam Datang Untuk Menyempurnakan Lagi Maka Aneh Seandainya Ada seorang Muslim Tidak Berakhlak Mulia Karena Orang Jahiliah Saja Sebagian Dari mereka Berakhlak Mulia Maka Orang Yang sudah Beragama Islam Harus Lebih Mulia Akhlak Dibandingkan Orang Orang Jahiliah Nah Ta'arifu Ilmu Adab Kalau tadi kan Definisi apa Adab Sekarang Ilmu Adab Apakah Adab Itu Ada Ilmunya Iya Terus Apa Yang dimaksud Dengan Ilmu Adab Kata Imam Ibn Al-Qayyim Ilmu Adab Ilmu Islah Lisan Wal Khitab Ilmu Belajar Memperbaiki Lisan Dan Cara Berkomunikasi Berarti Masuk Dalam Ilmu Adab Inilah Cara Bertutur Kata Kalau Dalam Literatur Jawa Ada Ngoko Ada Apa Kromo Ada Kromo Inggil Dan Itu Perlu Dipelajari Itu Perlu Dipelajari Jadi Jangan Kemudian Setelah Mondok Terus Alergia Dengan Bahasa Kromo Itu Perlu Itu Bagian Dari Cara Bertutur Kata Yang Baik 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 Dan Juga Menyesuaikan Tempat Penggunaan Tutur Tutur Kata Tersebut Masing-masing Ada Tempatnya Seperti yang Saya katakan Tadi Kalau Orang Ngomong Sama Yang Umurnya Lebih Muda Dalam Literatur Kita Maka Tidak Apa Ngomong Dengan Bahasa Moko Ketika Ngomong Dengan Yang Lebih Tua Maka Perlu Bahasa Kromo Bahasa Yang Halus Mungkin Bagi Yang Dari Luar Jawa Ngoko Itu Bahasa Kasar Atau Bahasa Biasa Kalau Kromo Itu Bahasa Halus Kalau Dalam Bahasa Ada Kamu Ada Anda Ada Kamu Ada Anda Lebih Halus Mana Anda Kalau Dalam Bahasa Arab Pasal Ada Ente Ada Antum Seorang Santri Manggil Ustadznya Ustadz Ente Mau Kemana Ustadz Itu Namanya Tidak Menempatkan Cara Bertutur Kata Isabatu Mawaqihi Watahsini Al-Fadhi Dan Cara Ngomong Yang Baik Redaksi Yang Baik Baik Itu Tulisan Maupun Ucapan Kalau Tulisan Misalnya Kita Ngomong Sama Orang Lain Di SMS Orang Yang Kita Hormati Anda A nya Pake Huruf Besar Atau Kita Membahasakan Orang Lain Dan Orang Lain Itu Kita Hormati Bukan Dia Tapi Apa Beliau Misalnya Antum Jadi MC Kemudian Antum Dikasih Tugas Untuk Mengenalkan Pembicara Maka Antum Menggunakan Kata Beliau Bukan Kata Dia Nama Pembicara Kita Hari ini Fulan Ben Fulan Dia Belajar Disini Dia Adik Nt Apa Tapi Apa Beliau Itu Namanya Belajar Merapikan Tutur Kata Memilih Kata Kata Dan Menjaga Dari Kesalahan Dan Kekurangan Kesalahan Bicara Itu Bisa Dilatih Bisa Dijaga Jadi Kalau Orang Mau Ngomong Itu Bisa Diatur Supaya Yang keluar Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Menyakitkan Sesuatu Yang Tidak Menyinggung Perasaan Makanya Orang Yang Bijak Itu Orang Yang Mikir Baru Baru Bicara Orang Yang Tidak Bijak Adalah Orang Yang Bicara Dulu Baru Mikir Orang Yang Bijaksana Itu Orang Yang Berfikir Dulu Baru Berbicara Berfikir Dulu Baru Menulis Walaupun Itu Bentuknya SMS Walaupun Itu Bentuknya WA Walaupun Itu Bentuknya Status Jadi Kalau Pasang Status Mikir Dulu Jadi Jangan Asal Pengen Nulis Langsung Apa Nulis Gitu Sih Enggak Pikirkan Akibatnya Efeknya Gak Bapak Ustaz Kalau ada yang tersinggung Toh Anang gak Tahu Justru Kalau Antum Gak Tahu Dia Tersinggung Itu Bahaya Kenapa Kenapa Lebih Bahaya Mana Antum Tahu Si A Tersinggung Dengan Omongan Antum Dengan Si Antum Tidak Tahu Si A Tersinggung Dengan Omongan Antum Lebih Bahaya Mana Antum Tahu A Tidak Tahu Kenapa Lebih Bahaya Tidak Tahu Antum Gimana Meminta Maaf Sama Dia Padahal Ketersinggungan Bani Adam Kepada Kita Karena Kesalahan Kita Itu Buntutnya Panjang Sampai Ke Akhirat Makanya Ada Orang Yang Muflis Ada Orang Yang Bangkrut Siapa Orang Yang Bangkrut Orang Yang Punya Amal Salih Salat Puasa Zakat Tapi Sering Menyakiti Orang Lain Dan Orang Lain Itu Tidak Memaafkan Kesalahan Kesalahan Kita Bagaimana Supaya Memaafkan Ya Minta maaf Kita Sama Dia Nah Kalau Kita Tidak Tahu Kita Berbuat Salah Sama Dia Gimana Kita Mau Minta Maaf Maka Pasang Status Sembarangan Itu Lebih Berbahaya Dibandingkan Antum Ngomong Langsung Kepama Orangnya Dan Ada Sebagian Orang Sukanya Itu Ngomong Di Belakang Yaitu Pasang Status Lempar Batu Sembunyi Tangan Hati-hati Jangan Jangan Dijadikan Kebiasaan Seperti Itu Curhat Kodimetsos Curhat Itu Sama Sama Allah Nanti Ustaz Nanti Curhat Itu Sama Allah Siapa Itu Nabi Ya'qub A.S. Sesungguhnya Aku itu Mengadukan Kesedihanku Dan Kegalauanku Kepada Allah Baru Kemudian Kalau Memang Kita Pengen Curhat Kepada Orang-orang Lain Maka Kita Pilih Orang-orang Yang Memang Kita Anggap Bisa Memberikan Solusi Bukan Pasang Status Di Media Sosial Apakah Ilmu Adab Itu Hanya Berlaku Berkaitan Dengan Masalah Lisan Tidak Termasuk Juga Perilaku Maka Tadi Yang Kita Sampaikan Disini Termasuk Lisan Itu Masuk Juga Perilaku Cara Bersikap Cara Berjalan Kemudian Cara Duduk Itu Juga Termasuk Ketika Antum Duduk Di hadaman Ustadz Apakah Sopan Antum Itu Jegang Walaupun Ustadz Apa Jegang Dia Lebih tua Dibandingkan Antum Atau Antum Di hadapan Ibu Antum Jegang Antum Itu Jegang Enggak Jegang Itu Angkat Kaki Walaupun Ustadz Antum Di kelas Itu Jegang Bukan Jegang Tapi Apa Namanya Ya Jegang Sudah Walaupun Ustadz Antum Jegang Antum Yang Duduk Di hadapannya Itu Bukan Kemudian Ikut Seperti Itu Masing Masing Itu Ada Porsinya Bagaimana Sikap Guru Kepada Murid Bagaimana Sikap Murid Kepada Guru Bukan Berarti Adab Itu Hanya Berlaku Kepada Murid Guru Pun Juga Harus Memiliki Adab Dan Nanti Kita Akan Bahas Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Tapi Apa Yang Dilakukan Guru Kepada Murid Itu Tidak Mesti Dilakukan Murid Kepada Siapa Guru Jadi Ilmu Adab Itu Mempelajari Bukan Hanya Cara Bersutur Kata Tapi Juga Cara Bersikap Enam Manzilatul Adab Kedudukan Adab Kedudukan Adab Seberapa Penting Adab Seberapa Penting Akhlak Itu Dijelaskan Imam Ibn Al-Qayyim Adab Al-Mar'i Unwanu Sa'adati Wa Falah Seseorang Itu Kalau Beradab Maka Dia Akan Bahagia Dan Akan Beruntung Sebaliknya Wa Killa Tu Adab Unwanu Syakawat Wabawari Sebaliknya Minimnya Minimnya adab Seseorang Itu Akan Menyebabkan Dia Susah Dan akan Membuat Dia rugi Jadi Orang Yang Beradab Itu Akan Untung Dan Bahagia Sebaliknya Orang Yang Minim Adab Apalagi Tidak Beradab Maka Dia Akan Rugi Dan Akan Susah Hidupnya Kalau Untung Perhatikan Orang Itu Akan Mudah Urusannya Ketika Dia Beradab Dia Punya Urusan Di Kantor Pemerintahan Kalau Dia Datangnya Beradab Dia Akan Dimudahkan Contoh Misalnya Untung Bikin Paspor Antum Bikin Paspor Disana Ada Jelas Jelas Tertulis Ya Harus Pakai Baju Yang Sopan Ya Tidak Pakai Kaos Tidak Pakai Sandal Pakai Sepatu Itu Kan Adab Kalau Antum Ikuti Adab Itu Akan Mudah Tapi Kalau Antum Datang Kesitu Pakai Kaos Oblong Pakai Carana Pendek Ya Kemudian Pakai Sandal Cepit Selen Maning Ya Antum Akan Dipersulit Disana Rugi Sendiri Sama Juga Ketika Kita Bertutur Kata Ya Tutur Katanya Tidak Baik Kita Akan Rugi Sendiri Antum Tidak Bertutur Kata Kepada Guru Tidak Bertutur Kata Baik Kepada Guru Kepada Ustaz Antum Akan Rugi Sendiri Kenapa Karena Nanti Ketika Ustaz Menyampaikan Ilmu Kepada Orang Yang Sopan Santri Yang Sopan Dengan Yang Tidak Sopan Itu Berbeda Beda Apanya Uang Satu Kelas Sama Sama Satu Kelas Ustaz Sama Kelas Sama Materi Pelajarannya Sama Bedanya Apa Antara Yang Disampaikan Kepada Orang Yang Kepada Santri Yang Adabnya Kurang Dengan Santri Yang Adabnya Bagus Beda Walaupun Disampaikan Sama Di Majelis Yang Sama Kenapa Karena Faktor Keikhlasan Ustaz Ketika Menyampaikan Ilmu Itu Akan Berpengaruh Besar Kepada Keberkahan Ilmu Yang Didapatkan Keikhlasan Ustaz Dalam Menyampaikan Itu Akan Berpengaruh Kepada Keberkahan Ilmu Yang Didapatkan Oleh Santri Ustaz Itu Akan Lebih Ikhlas Akan Lebih Tulus Menyampaikan Ilmu Kepada Santri Yang Beradab Dibandingkan Menyampaikan Ilmu Kepada Santri Yang Kurang Beradab Ustaz Itu Akan Lebih Plong Ketika Menyampaikan Ilmu Kepada Santri Yang Beradab Dibandingkan Menyampaikan Ilmu Kepada Santri Yang Kurang Beradab Nah Keikhlasan Ustaz Ketika Menyampaikan Ilmu Kepada Santri Yang Beradab Ini Akan Menyebabkan Ilmu Yang Dia Dapatkan Barokah Dengan izin Allah Sehingga Bermanfaat Untuk Kehidupannya Sebaliknya Kekurang Ikhlasan Ustaz Ini Ketika Menyampaikan Ilmu Kepada Santri Yang Kurang Beradab Itu Akan Berpengaruh Kepada Keberkahan Ilmu Yang Dia Dapatkan Dari Ustaz Tersebut Walaupun Di Kelas Sama Duduknya Berdampingan Waktu Belajarnya Sama Akan Berbeda Makanya Orang Yang Beradab Dia Akan Beruntung Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Menyedot Kebaikan Di Dunia Dan Di Akhirat Melebihi Adab Jadi Adab Itu Adab Sesuatu Yang Paling Besar Sarana Terbesar Untuk Menyedot Kebaikan Dunia Dan Akhirat Orang Yang Ingin Mendapatkan Kebaikan Di Dunia Dan Akhirat Itu Bisa Didapatkan Dengan Adab Sebaliknya Ketika Ada Orang Yang Adab Kurang Maka Sebaliknya Juga Dia Akan Semakin Sedikit Mendapatkan Kebaikan Di Dunia Dan Di Akhirat Kebaikan Di Akhirat Ma'ruf Ya Rabbi Muhammad S.A.W. Menjamin Orang Yang Akhlak Mulia Akan Mendapatkan Surga Di Akan Mendapatkan Rumah Di Surga Yang Paling Tinggi Aku Menjamin Rumah Di Puncak Surga Bagi Orang Yang Memperbaiki Akhlaknya Itu kan Kebaikan Akhirat Orang Itu Semakin Mulia Akhlaknya Maka Akan Semakin Tinggi Derajatnya Di Surga Berarti Kebalikannya Semakin Kurang Adabnya Semakin Jelek Akhlaknya Maka Akan Semakin Rendah Derajatnya Di Surga Itu Kalau Masuk Surga Nah Anwar Al-Adab Al-Adab Nau'ani Avalan Adab Tabi'i Yakhluku Allah Ta'ala Alayhi Al-Insana Saniyan Adab Yaktasibuhu Al-Insanu Min Ahlil Al-Fadli Wal-Al-Almi Al-Zari'in Wakana Fee Wafdi Abdi Al-Qais Anan Nabiya Sallallahu Al-Ali Wasallam Kala Lil Al-Munzir Al-Ashaj Al-Ashaj Inna Fika Kholatayni Yukhib Huma Allah Al-Hilm Wal-Anat Kala Ya Rasulullah Ana Atakhallaku Bihe Ma Amin Lahu Jabalani Alayhima Kala Falillahu Jabalaka Alayhima Kala Alhamdulillah Alhamdulillah Anwa'ul Adab Macam-macam Adab Jadi Adab itu Bisa Diklasifikasikan Ya Macam-macam Kontek Klasifikasi Adab Yang kita Belajari Sekarang Adalah Pembagian Adab Menjadi Dua Ya Yaitu Adabun Tabihiyun Adab Natural Ya Tabiat Ini yang pertama Yakhlukullahu Ta'ala Alihil Insan Yang Allah Ciptakan Dalam diri Manusia Orang Jawa Mengatakan Apa Gawan Bayi Kawan Ini adalah Adab Tabi'i Adab Tabiat Seseorang Sejak Lahir Ada Sebagian Orang Itu Halus Ya Dari Kecil Dia memang Sudah Halus Ngomongnya Itu Halus Itu Bawaan Sejak Lahir Ada Orang Yang memang Dari kecil Sudah Murah Senyum Bukan Berarti Begitu Lahir Langsung Ketawa Enggak Semua Bayi lahir Yang Mesti Nangis Tapi Dari kecil Dia sudah Sumeh Sumeh Itu Gampang Tersenyum Itu Bawaan Ada Adab Bawaan Tomi'i Bawaan Sejak Lahir Yang Memang Allah Tanamkan Dalam Orang Tersebut Yang Kedua Adabun Yang Kedua Adab Yang Dipelajari Adab Yang Dipelajari Jadi Gak Bisa Orang Alasan Anak Memang Bawaannya Pelit Dari Lahir Anak Memang Sudah Pelit Gak Bisa Kita Itu Dikasih Modal Telinga Kita Dikasih Modal Mata Dikasih Modal Hati Untuk Untuk Belajar Wallahu Akhrajakum Mimbutuni Ummahatikum La Ta'lamuna Syai'ah Allah Keluarkan Kalian Dari Perut Ibu Kalian Dalam Kedua Kalian Tidak Tau Apa-apa Tapi Walaupun Kalian Lahir Dalam Kedua Tidak Tau Apa-apa Allah Kasih Bekal Kalian Apa Itu Sam'ah Pendengaran Penglihatan Hati Jadi Walaupun Kalian Lahir Dalam Tidak Tau Apa-apa Tapi Allah Kasih Bekal Buat Kalian Kalian Bisa Mendengar Kalian Bisa Melihat Kalian Punya Hati Dengan Alat Alat Inilah Dengan Organ Inilah Kalian Bisa Belajar Belajar Adab Belajar Ilmu Syari Dari Mana Belajar Adab Dari Manusia Manusia Yang Beradab Dari Orang Orang Yang Berilmu Dari Para Ulama Nanti Kita Akan Sampaikan Atau Sekarang Saja Bahwa Majelisnya Imam Ahmad Majelisnya Imam Ahmad Bin Hanbal Pengaciannya Itu Dihadiri Berapa Orang 5.000 Atau 4.000 Orang Yang Nulis Itu 400 Orang Seper Seper Sepuluh Sisanya Yata'alamuna Minhul Adaba Wasamt Sisanya Belajar Adab Jadi Adab Itu Memang Harus Di Pelajari Salah Satunya Ini Pengacian Ini Cara Kita Belajar Adab Ini Dalilnya Kita Akan Bawakan Dalilnya Bahwa Adab Itu Ada Yang Bawaan Ada Yang Dipelajari Kisah Seorang Sahabat Namanya Al-Munzir Siapa Al-Munzir Al-Ashaj Al-Munzir Al-Ashaj Jadi Ceritanya Al-Munzir Al-Ashaj Ini Datang Bersama Masyarakat Kampungnya Untuk Menemui Rasulullah S.A.W Dan Kampungnya Jauh Dari Madinah Kampungnya Ini Jauh Dan Antum Tahu Perjalanan Dahulu Tidak Seperti Perjalanan Sekarang Sekarang Saja Kalau Antum Dari sini Ke Jogja Sampai Ke Jogja Baju Kusut Kemudian Keringatan Rambut Sisirannya Sudah Berantakan Itu padahal Antum Naik Bis Yang Full AC Antum Bisa Bayangkan Bagaimana Perjalanan Dahulu Tidak Ada Bis Apalagi Pesawat Naik Apa Ontah Full AC AC Angin Segar Ya Mending Kalau Angin Segar Saja Campur Dengan Debu Panas Itu Bisa Bayangkan Bagaimana Mereka Datang Kemadinah Dalam Kusut Masai Dan Mereka Sepanjang Perjalanan Itu Rindu Ingin Melihat Rasul S.A. Maka Satu Rombongan Itu Begitu Sampai Kemadinah Mereka Langsung Buru-buru Cepat-cepetan Ketemu Dengan Rasul S.A. Saking Apanya Rinduin Dan Kalau Ketemu Sama Rasul Orang Baru Datang Pelukan Nyium Beliau Menghormati Beliau Beda Beda Dengan Al-Munzir Al-Ashaj Yang Lainnya Pada Buru-buru Untuk Memeluk Nabi Duduk Bersama Nabi Al-Munzir Enggak Dia cari Kamar Mandi Dia Mandi Bersih-bersih Ganti Baju Baju Dan Ini Diperhatikan Diberhatikan oleh Nabi S.A.W. Kata Beliau Kamu itu Punya Dua Sifat Dua Sifat Ini Disukai Sama Allah Kamu Punya Sikap Lembut Dan Tidak Tergesah Kamu Punya Sifat Halus Lembut Dan Tidak Tergesah Ya Tadi Buktinya Enggak Langsung Apa Menemui Nabi S.A.W. Kala Maka Beliau Bertanya Ya Rasulullah Ana Atakhallaku Bihima Amillahu Jabalani Alihima Ini Yang Dijadikan Sebagai Landasan Kenapa Akhlak Dibagi Menjadi Dua Al-Munzir Ini Bertanya Kepada Nabi Rasul Dua Sifat Tadi Sifat 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 Lembut Dan Tidak Tergesah Dua Sifat Ini Aku Berusaha Untuk Melatih Diri Untuk Punya Dua Sifat Itu Latihan Atau Memang Sudah Bawaan Jadi Aku Punya Dua Sifat Ini Karena Aku Melatih Diri Supaya Punya Atau Karena Memang Bawaan Maka Nabi Sallallahu Menjawab Balillahu Jabalaka Alihima Enggak Allah Itu Memang Membuat Kamu Punya Bawaan Itu Sejak Lahir Berarti Ini Termasuk Ada Tobi Ada Ada Sebagian Orang Dikasih Kesempurnaan Oleh Allah S.W. Sejak Lahir Contohnya Nabi Kita Muhammad S.W. Ya Maka Kemudian Al-Mundir Pun Berkata Alhamdulillah Al-Hamdulillah 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 Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menanamkan Di Dalam Diriku Sifat Sifat Yang Disukai Oleh Allah Dan Rasulnya S.W. Al-Mundir Pun Ketika Mendengar Bahwa Dia Sudah Punya Sifat Baik Bawaan Itu Dia Pun Mengajarkan Bagaimana Harusnya Dia Bersikap Maka Dia Mengatakan Alhamdulillah Bukan Anani Enggak Kan Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Yang Membuat Anak Punya Sifat Bawaan Seperti Ini Itulah Seharusnya Seorang Muslim Bersikap Jadi Bukan Kemudian Menonjolkan Nantum Kok Lembut Banget Iyalah Orang Solo Medan Bah Jadi Harusnya Kita Ketika Punya Sifat Yang Baik Kita Bersyukur Kepada Allah Ketika Kita Punya Sifat Yang Negatif Maka Kita Harus Berupaya Untuk Memperbaiki Enam Nabi Nabi Yuna s.a.w mizanul adab apa artinya mizan? timbangan barometer Nabi kita s.a.w adalah barometer akhlak ini penting sekali jadi kalau kita ingin tahu akhlak yang mulia lihat Rasulullah s.a.w mana yang sesuai dengan akhlak Rasul itulah akhlak yang mulia mana yang tidak sesuai berarti itu bukan akhlak yang mulia Nabi kita s.a.w adalah barometer terbesar timbangan terbesar segala sesuatu ditimbang dengan perilaku Nabi s.a.w dengan ajaran Rasul s.a.w kalau kita ingin tahu sesuatu ini baik atau tidak benar atau salah sopan atau tidak timbang dengan perilaku Nabi s.a.w timbang dengan sirah Nabi s.a.w perjalanan hidup beliau timbang dengan petunjuk yang beliau sampaikan seandainya hal itu sesuai dengan petunjuk Nabi s.a.w berarti itulah yang benar dan apapun yang menyelisi apa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w maka itulah batil itu adalah salah makanya kalau antum mau tahu ini perilaku baik atau benar cari hadith Nabi s.a.w cari ayat Al-Quran apakah hal ini didukung oleh ayat Al-Quran sesuai dengan Al-Quran sesuai dengan hadith Nabi s.a.w atau tidak kalau sesuai berarti itu baik makanya adat istiadat kebudayaan itu ditimbang dengan syariat bukan syariat ditimbang dengan kebudayaan bukan menusantarakan Islam atau mengislamkan Nusantara mengislamkan Nusantara bukan menusantarakan Islam kalau menusantarakan Islam nanti Islam banyak banget ada yang mencinakan Islam ada yang mengamerikakan Islam ada yang mengafrikakan Islam berarti nanti Islam warnanya ya ada yang hitam ada yang kuning ada yang sawo matang berarti Islam itu anti kebudayaan tidak siapa bilang Islam anti kebudayaan banyak sekali budaya-budaya yang sesuai dengan ajaran Islam diakomodir oleh Islam makanya kan tadi kita sudah sampaikan di awal aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia bukan akhlak mulia yang sudah ada dihapusin bukan diapakan ditingkatkan disempurnakan lagi kebudayaan ini ditingkatkan lagi supaya lebih berbudaya mungkin pada saat itu pada saat itu sebelum datangnya Islam sekedar orang pakai kemben atau kemben gak tahu jarit kemudian diapakan di 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 dililitkan ya jarit dililitkan ke dada sini ya kemudian di bawah apa namanya ketiak itu sudah sopan itu sudah sopan ya Islam datang ini bisa lebih di persopan lagi ya bisa lebih di persopan lagi bagaimana ditutup dengan kain yang lainnya supaya lebih apa sopan ya jadi Islam bukan agama yang anti-budaya tapi meningkatkan budaya supaya lebih berbudaya Islam bukan agama yang anti kearifan lokal bukan tapi kearifan lokal ini bisa lebih arif lagi ya dengan menyesuaikan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan apa yang diutus oleh Nabi dan apa yang diajarkan oleh Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan di alamin ya sesungguhnya ilmu ini adalah adab yang Allah ajarkan kepada Nabinya jadi sebelum Nabi s.a.w. mengajarkan adab beliau sudah diajari dulu oleh Allah jadi apa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. itu adalah bersumber dari siapa Allah maka kita yakin 100% apa yang diajarkan Rasulullah s.a.w. itu sempurna tidak ada salahnya karena itu bersumber dari zat yang tidak mungkin salah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala makanya salah satu asmaul husna adalah al al semuanya al al maha benar al haqq al haqq maha benar Allah maha benar ketika Allah menyampaikan sesuatu pasti benar kemudian sesuatu yang pasti benar itu disampaikan kepada Nabi Nabi ajarkan kepada kita ya pasti benar ajaran Islam gak mungkin salah setelah Nabi dikasih adab itu sama Allah maka Nabi pun menyampaikan adab itu kepada umatnya kepada kita semua Nabi mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan adab itu apa adanya seperti saat beliau mendapatkan itu dari Allah jadi gak perlu takut ada manipulasi ajaran berbeda dengan manusia manusia biasanya kadang-kadang sampaikan ini ya ditambahi terus dikurangi dimodifikasi itu gak berlaku buat Nabi kita Muhammad sasalam apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau maka beliau akan sampaikan apa adanya sebagaimana beliau dapatkan itu dari Allah siapapun dapat ilmu maka gunakan itu agar itu bisa menjadi hujah alasan dia dihadapan Allah pembahasan berikutnya ini amat sangat penting sekali 6 ikra shahil shuh lahum shuh lahum shahil jama ulum wal ma arif watakdiis ulkutubi waddafatir watatab pul salat il ulamai wakilafat ufukhai wal kudu fi lukum il ulamai wakulu zelika ala isabi taal lum al adab wal akhlaq wala tadbiki ma taal ma taal mohu wal kud na'al kur'an kariim wala man yahmalun alim wala man yahmilun alim wala yudak wala yudkiruna yudrikuna wala yudrikuna min manafingih shay'an kuala taala masal lathina humilu tawraata sum lam yahmilu haka masal lakimari yahmil asfara fiks masal lakum lathina kazzabu biayatillah wallah la yahdi alqom alzalimin balgaba ala ulamai yahudu wal nasara alazina arfu ala ulamai balgaba ala ulamai yahudu wal nasara balgaba ala ulamai al yahudu balgaba ala ulamai yahudi wal nasara alazina arfu al haqqa wa aykunu an tariqal islami huwa tariq al-sidhq tariq huwa tariq al-sidhq walakinnahum nginadan wa istikbaran walisuu'i ahlak ahlakihim waliyadami amalihim bima qad ta'alamuhu rafadu qubula da'wati al-haqq wal-sidhq qala ta'ala afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana farikum minhum yasmu'na kalam allah summa yukharrifun min ba'di ma'akuluhu wa hum ya'lamun 6 al-adabu qabla al-ilmi apa artinya belajar belajar adab dulu sebelum belajar ilmu ketika ini tidak diikuti ketika ini tidak praktekan maka yang terjadi hal-hal negatif hafalannya banyak tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan disini dikasih contoh sebagian talib sebagian santri sebagian jamaah pengajian yang dia pikirkan hanya ngumpulin 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 apa bagus ngumpulin ilmu bagus atau tidak bagus ya ngapalin al-quran ngapalin hadith bagus watakdis watakdis al-quran ngapalin 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 buku bagus ya beli buku ini beli 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 tapi watatabbu'u zalat il-ulamai wa khilafat al-fuqaha tapi juga dia punya hobi ngumpulin kesalahan kesalahan ulama dicari cari ya mending kalau cuma ngumpulin di-share ya hobinya seperti itu bahkan bikin web khusus untuk bahas itu kesalahan usat anu kumpulin semuanya di satu kerjaannya gitu terus entah orang yang punya web itu adminnya itu sudah hafal berapa just gak tahu gak pernah ketemu ngapain juga ketemu ya entah yang punya web itu sudah hafal berapa hadith kiamulailnya bagaimana setiap hari baca al-quran berapa just wallah alam gak tahu ya ada sebagian orang kerjaannya itu makan dagingnya ulama si anu kayak gini si anu kayak gini si anu sesat si ini sesat padahal seberapa ilmu dia dibandingkan mereka dan kesibukan itu mengorbankan dia sehingga tidak belajar adab dan akhlak dan lupa mempraktekan ilmu yang mereka pelajari kenapa lupa nanti kita akan belajar perkataan ulama karena terlalu sibuk dengan mencari aibnya orang lain pengen tahu bagaimana caranya supaya perilaku jelek itu hilang hobi ngumpulin apa kesalahan orang bagaimana supaya hilang amalkan ilmu yang sudah untuk belajar kalau kita sudah mengamalkan setiap dapat ilmu amalkan dapat ilmu amalkan dapat ilmu amalkan kira-kira ada waktu gak untuk itu untuk ngumpulin kesalahan orang lain gak ada gak sempat maka nanti kita akan bahas nanti para ulama itu belajar setelah belajar diamalkan kalau sudah diamalkan sibuk dia sibuk ngapain gak ada waktu apalagi satu-satu didengarkan ceramahnya satu-satu hanya untuk mencari kesalahan salah ngomong salah ucap salah sebut ya wajarlah manusia punya kesalahan itu wajar namanya juga manusia bukan malaikat kerjaannya itu terus kenapa karena tidak mengamalkan ilmu kalau sudah mengamalkan ilmu maka dia tidak punya waktu untuk yang seperti itu mengamalkan ilmu itu dapet al-imnu tentang baca quran baca quran ilmu tentang likir praktekan tentang sodako praktekan bantu orang lain praktekan oh tau ini gak benar diperbaiki diri oh ternyata ada perilaku-perilaku jelek dalam diri saya yang belum saya perbaiki sudah konsentrasi memperbaiki diri mana sempat kalau kayak gitu nyari kesalahan orang lain kesalahan kita sendiri masih banyak kok jangan sampai gajah di pelopuk mata tak tampak kuman di seberang lautan tampak jangan seperti itu dan al-quran ya mencela manusia-manusia yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya ya ada ayat dalam surat al-jum'ah dan surat al-baqarah kalau dalam surat al-jum'ah dikatakan bahwa surat al-jum'ah ayat lima orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya seperti apa seperti keledai keledai itu adalah hewan yang hewan tunggangan yang grade-nya paling rendah jadi ada onta ada apa ada kuda ada sapi ada kerbau ada pirul pirul itu plasteran kuda dengan keledai baru ada keledai itu grade yang paling rendah kambing bukan tunggangan bukan tunggangan ayam apalagi ya jadi kita bicarakan kendaraan yang ditunggangi grade yang paling rendah itu apa himar keledai makanya itu dijadikan sebagai perumpamaan permisalan bagi orang yang berilmu dan tidak tahu manfaat ilmunya seperti seperti keledai yang disuruh membawa buku yang tebal-tebal mau pindahan rumah ulama pindahan rumah maka buku-buku itu diwadahi terus di taruh di punggungnya apa keledai apakah keledai ini terus jadi ulama karena membawa bukunya para ulama tidak karena dia tidak tahu apa manfaatnya seperti orang yang ngumpulin nulis 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 ngapal 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 tapi tidak tahu manfaatnya apa maka orang itu dipuji mulia bukan dengan banyak hafalannya tapi orang itu terpuji mulia dengan seberapa yang dia hafal dia amalkan kata Imam Shafi'i rahimahullah sehingga saya kata Imam Shafi'i kata Imam Shafi'i rahimahullah sehingga saya orang itu dianggap berilmu bukan dengan banyaknya yang dia hafal hufidha wa innama al-ilmu ma nafa' tapi orang dianggap berilmu sejauh mana ilmu yang dia miliki itu bermanfaat nanti kita akan sampaikan 6 wa ja'atil akhbar wa qad ja'atil akhbar ngan ulama ilmuslimin rahimahumullahu tuakitu ala darurati ta'allumi al-adabi qabla al-almi wa taqdimil ta'adubi ngalat ta'allumi qala al-imam abdulillah ibn al-mubarak rahimahullah talabdul adaba salasina sanatan wa talabdul ilma ngishrina sanatan wa kanu yatlabuna al-adaba yatlubuna al-adaba qabla al-ilm wa qala rahimahullah qadal adabu ayyakuna sulusid din sulusid sulusid wa qala ayidun rahimahullah nahnu ila qalili nahnu ila qalilin minal adabi akhwaja minna ila kasirin akhwaju akhwaju minna ila kasirin minal ilmi wa akhraja al-khatibu fil jamin bisanadihi ila malik ibn al-nas qala qala abnu sirin kanu yatangallamuna al-hadiyah kama yatangallamuna al-ilm qala wa wa baas abnu sirin wa baas abnu sirin rajulan faanadhur kayf hadiyul qasimi wa halah faanadhar faanadhur kayf hadiyul qasimi fahalah warawah 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 khatibu fil jamin bisanadhi ila ibrahim ibn habib ibn syahid as-syahid qala qala li abi ya bunayyah itil fukaha'a wal ulama'a itil fukaha'a wal ulama'a wa ta'allam minhum wa khud min adabihim wa ahlakihim wa hatihim fa'inna fa'inna zaka ahabu ilayya laka min kasirin min al-hadis nah perhatikan baik-baik ini ungkapan-ungkapan para ulama' yang menjelaskan bahwa mereka itu mengajarkan kepada kita bahwa beradab dulu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu syarai ya dan inilah kebiasaan para ulama' ya contohnya apa yang disampaikan oleh imam Abdullah ibn al-Mubarak kata beliau berapa 30 tahun aku belajar adab 30 tahun jadi kalau sekedar daurah seminggu itu gak ada apa-apanya makanya gak ada yang absen sudah seminggu absen lagi terus gimana mau belajar adab Alhamdulillah gak absen ya tapi jangan gak absen ngantuk pula ta'alamtul adab tolaptul adab thalafina sanah wa tolaptul ilma ishrina sanah aku belajar ilmu syar'i 20 tahun berarti lebih lama belajar adab lebih lama belajar adab adab itu target mulia jadi ketika kita bikin target itu jangan cuma targetnya harus hafal sekian target adab sebelum belajar ilmu ilmu itu Al-Quran ya hadith Nabi s.a.s kita ini mengeluhkan santri-santri yang punya hafalan banyak tapi adabnya sedikit minim kurang itu kita keluhkan kenapa karena tidak mengikuti kebiasaan ulama' salaf ulama' salaf itu belajar adab dulu baru belajar ilmu sehingga ketika mereka belajar ilmu adabnya semakin sip kalau orang Coba mengatakan ajak kebutuhan ilmu kenapa karena tidak belajar adab dulu belajar adab dulu baru kemudian belajar ilmu maka akan semakin kelihatan dalam perilaku kesahalian yang nanti kita akan sampaikan bahwa di zaman dahulu di zaman salaf itu orang kalau sudah hadir pengajian itu langsung kelihatan perubahannya cara bicaranya jadi bukan hanya perubahan medhar penampilan luar enggak tapi cara bicaranya cara berperilakunya cara sikapnya langsung kelihatan perubahan ya sehingga enggak ada lagi cerita santri masih gitaran enggak cocok enggak matching antara label santrinya dengan perilaku kesen enggak cocok sama maka ini harus diperhatikan baik-baik perhatikan ini bukan sikap pribadi Abdullah Ibn Mubarak ya mungkin ada orang mengatakan itu kan Abdullah Ibn Mubarak Imam Ibn Mubarak yang lainnya enggak kata beliau mereka siapa mereka ulama ya ulama salaf yatlubunal adaba qoblal ilmi mereka semuanya belajar adab dulu sebelum belajar ilmu mereka belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu ini kebiasaan ulama kita kebiasaan ulama kita maka itulah sebabnya mulai tahun ini kita ada daurah dan akan terus kita ulang-ulang terus karena manusia itu tempatnya lupa udah dipelajari nanti lupa lagi maka perlu diingatkan kemudian hampir saja adab itu mendominasi dua per tiga agama beliau berkata masya Allah kita itu lebih butuh adab walaupun sedikit daripada ilmu tapi banyak bayangkan kita itu lebih butuh adab walaupun itu sedikit daripada ilmu tapi banyak kenapa karena ilmu tanpa adab bahaya maling yang pintar dengan maling yang bodoh bahaya mana lebih bahaya mana maling yang berilmu apa maling yang tidak berilmu maling yang berilmu maling yang bodoh paling bukan nyolong anak ayam piyik kalau maling yang pintar motor mobil korupsi itu kan maling berdasi maling juga cuma pakai berdasi lebih bahaya kenapa karena tidak beradab cuma punya ilmu tidak pakai adab itu bahaya sebagian ulama mengatakan ilmu itu bisa menyebabkan orang itu ekstrim berlebihan sebagaimana harta bisa membuat orang menjadi berlebihan ilmu itu bisa membuat orang melampaui batas kewajaran sebagaimana harta bisa membuat orang melampaui batas kewajaran ketika ilmu itu tidak diiringi dengan adab hadis ini pesannya ibrahim ibn habib ibn syahid jadi ketika beliau diutus oleh bapaknya untuk belajar bapaknya pesan kamu berajar dari ulama itu adab dulu ya belajar adab dulu karena itu lebih aku sukai daripada banyak hafal hadis tapi tanpa adab nah وقد asyara adab adab Al-Fatihah Al-Fatihah Supaya kita bisa melahirkan generasi yang memahami berharganya ilmu dan berharganya ulama Kita sekarang melihat anak-anak banyak menghafal Al-Quran Hafalannya banyak Tapi kurang menghormati ulama Kurang menghormati Al-Quran Kenapa? Karena belajar adabnya kurang Sehingga kita rasakan itu Kurang beretika, kurang bertutur kata dengan baik Masih panjang waktu anak ini untuk menghafal Al-Quran Tapi belajar adab itu Masya Allah Gak mudah belajar adab Karena itu adalah memperbaiki karakter perilaku seseorang Dan memperbaiki karakter perilaku seseorang Lebih sulit daripada sekedar apa? Menghafal Menghafal dengan ulang-ulang Selesai Tapi perilaku, akhlak, adab Itu butuh waktu yang lama Ibn Mubarak saja dari berapa? 20 tahun Eh, 30 tahun Dan itu sejak dari zaman Para sahabat Nabi diajarkan seperti itu Ini Umar Ibn Khattab Apa kata beliau? Ta'adabu summa ta'allamu Ta'adabu summa ta'allamu Belajar adablah Baru kamu belajar ilmu Ya Ali bin Abi Talib Ketika menafsirkan ayat yang familiar di telinga kita Ya'iwa ladina amanuku Angfusakum ba'ahlikum nara Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Apa kata Ali bin Abi Talib? Perhatikan, apa kata beliau? Adibuhum wa'allimuhum Lihat urutannya Apa dulu? Adibuhum dulu, baru apa? Allimuhum Adibuhum berarti Adab Allimuhum ilmu Urutannya kayak gitu memang Ya Kalau kita ingin menjaga keluarga kita dari api neraka Ajarkan adab dulu, baru ilmu Ya Ajarkan adab dulu, baru ilmu Adab perlu ilmu atau tidak? Ajarkan adab dulu, baru ilmu Adab perlu ilmu enggak? Perlu Ilmu apa? Ilmu adab Jadi yang dimaksud disini adalah Cara bertutur kata Cara bersikap Ilmunya itu ada Sebelum mengajarin ilmu-ilmu yang lainnya Al-Quran, tafsir, hadith Apalagi nahu Alhamdulillah Ustaz, enggak ada nahu Ada Semuanya kita jalankan Belajar sama-sama Karena disini antum bukan 30 tahun Antum disini berapa tahun? Tiga tahun Maka mau enggak mau ya harus apa? Harus kita padatkan Kalau 30 tahun nanti kapan nantum akan Pulangnya Gantian sama yang lain Ngantri Tapi bukan berarti kemudian kita Kesampingan yang namanya adab Maka mulai tahun ini Dan insya Allah seterusnya Kita akan Kaji adab ini Rutin setiap tahun Dan mulai esak Insya Allah kita akan Mempelajari Adabu talib ilmi Fi nafsihi Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat Kita tetap dengan membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Shadu'an la ilaha illa anta Nasta'u fi rukawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati